Intro Hai teman-teman, jumpa lagi. Kali ini kita memperbincangkan kapal mendamberahi milik Melaka. Kapal ini katanya pernah dipakai oleh Hang Tua. Toko Hang Tua sendiri sebetulnya cuma mitos atau fiksi. Nah, benarkah kapalnya ditemukan? Yuk langsung kita simak videonya ya. Berawal dari temuan bilah-bilah papan kuno oleh penduduk pada tahun 1995, Balai Pelestarian Cagar Budaya atau BPCB melakukan eskavasi percobaan pada situs di Desa Lambur. Bilah-bilah papan kuno teridentifikasikan sebagai bagian dari perahu kuno. Lebar papan ini mencapai 5,5 meter. 5,5 meter. Lalu ketika strategi kita buka timur dan barat, ternyata mencapai 24 meter. Jika sebaran temuan ini merupakan sebuah perahu utuh, Maka, perahu ini terbilang besar pada masanya. Sehingga lebih layak disebut sebagai sebuah kapal. Jadi ada kemungkinan ini di bagian atas ini ada sesuatu juga ya, entah bagian apa begitu ya. Nah ini ada 3, terus ke sana itu ada lebih dari 5. Ketika dalam keadaan utuh ini ada 7, di sana juga ada 7, nanti dia menyambung. Jadi di sana, di bagian timur itu kurang lebih ada 11 dia menyambung, rapat gitu ya. Nah ini ada temuan yang sangat menarik, yang tidak ada di temuan-temuan di negara lain atau di daerah lain. Ini seperti lengkung, cukup tebal, sambungan dari 2 kayu, dan di beberapa tempat itu ada lubang-lubang. Jadi dia, apa sih namanya, menyambung lagi dengan bagian lain. Kita belum tahu ini, belum bisa mengidentifikasi karena ketika kita bandingkan dengan jenis perahu lainnya, kita juga tidak menemukan contohnya ya. Mari kita lihat teknik pembuatannya. Ini ada lubang di sini, ya, lubang yang digunakan untuk memasukkan tali ujuk, ya. Nah ini nanti diikat, ya. Terus di sini, ya, di sini itu ada yang namanya gading-gading sebenarnya. Jadi ini bagian yang seperti rusuk untuk kapal. Jadi ini bagian lambung atau kulit dari perahu, ya. Nah, lalu ini, papan ini disambungkan dengan papan lain, yang panjang juga. Jadi dia harus papan utuh seperti ini, disambungkan. Antara papan dengan papan disambung dengan pasak seperti ini, ya. Ditancap di sini, lalu papan di sini ditancap, lalu dirapatkan seperti itu, ya. Berapa bilah papan seperti itu. Nah, yang kita temukan, ini dari situs Kota Harapan. Bahkan kita sudah menerima laporan dari masyarakat, ya, temuan-temuan papan kuno, dan beberapa kita sudah cek, ada sekitar enam sekarang. Enam perahu kuno, ya. Jadi perahu kuno lambur itu sekarang temannya banyak, ya, temannya banyak. Ini daerah yang sangat ramai, rata-rata orang menggunakan perahu kuno dengan teknik papan ikat seperti ini. Teknologi pembuatan kapal ini digunakan pada abad 1 sampai 13 Masehi. Sedangkan untuk mengetahui pasti usia kapal kuno ini, sekarang sedang dilakukan uji analisis ketanggalan C-14 oleh Badan Tenaga Nuklir Nasional atau yang disingkat, BATAN. Hal lain yang lebih menarik dari temuan ini adalah, Di bawah papan-papan kuno tersebut, terdapat kayu-kayu bulat yang masih utuh beserta kulitnya. Mengindikasikan bahwa perahu tersebut tidak sedang berlayar, tidak juga sedang karam, tetapi memang dalam proses, ya, entah dia proses pembuatan atau proses perbaikan, ya. Jadi dia, bagian-bagian yang kita temukan itu adalah bagian ujung dan ujung, walaupun kita belum tahu itu buritan mana, haluan mana, ya, panjangnya, sebarannya 24. Sepertinya bukan kapal Mendam Berahi, ya, teman-teman. Itu kapal Nusantara. Coba kita simak lagi penjelasan dari Dr. Ali Akbar yang paling baru. Yuk langsung aja ya, teman-teman. Pada masa Islam, relasi dan interaksi antar wilayah di Nusantara semakin berkembang rap. Kerajaan-kerajaan Islam di barat, tengah, dan timur Nusantara mengembangkan komoditas rempah, jalur rempah, memperdegangkannya, dan menjualnya sampai keluar Nusantara. Teknologi pembuatan perahu atau kapal juga telah berkembang di Nusantara. Penelitian terakhir menunjukkan telah ditemukan kapal berukuran panjang 24 meter di situs Lambur, muara Sabak, Tanjung Jabung Timur, Jambi. Ukuran seperti ini mampu melayari samudera antarbenua. Dalam naskah-naskah kuno berbahasa Arab bahkan disebutkan perahu dari Zabak telah berlayar sampai ke Pelabuhan Sirah di Timur Tengah. Kerajaan Zabak, Zabak, atau kadang disebut Zabai, diperkirakan terdapat di Jambi saat ini. Tak cuma di Jambi, jauh sebelumnya kapal kuno telah ditemukan di Rembang, Jawa Tengah. Berikut ini liputannya. Konstruksi khas Asia Tenggara tampaknya nyaris sempurna di sini. Terlihat jelas bentuk gading-gading, tali temali, papan yang dilengkapi dengan tambuku, serta komponen lain yang belum pernah ditemukan sebelumnya. Ya, perahu Pundul Harjo itu menarik sekali untuk penelitian sejarah teknologi pembuatan perahu di Nusantara pada umumnya dan di kelihatan juga di Pulau Jawa. Ini baru pertama kali ditemukan perahu yang cukup utuh. Sampai sekarang yang digali di Indonesia atau di Filipina, di Malaysia juga sedikit. Ini lengkap sekali, lengkap sekali masih ada bukti bahwa bentuknya itu bisa jadi perahu yang bisa lahir. Sekarang itu sampai 60 ton. 60 ton itu kalau awak bisa selusin, dualusin, ditangkap penumpang. Hasil analisis karbon atas sampel IJUK menunjukkan bahwa perahu Pundul Harjo berasal dari abad antara 7 dan 8 Masehi. Data ini sangat penting artinya bagi arkeologi maritim Indonesia. Abad 7 dan 8 Masehi adalah saat berkembangnya kerajaan Mataram Kuno di Jawa dan Sriwijaya di Sumatera. Belum jelas, perahu ini milik Mataram Kuno atau Sriwijaya. Karena di Sumatera juga banyak ditemukan sisa-sisa perahu dengan teknologi yang sama. Itulah teman-teman kapal kuno di Jambi dan kapal kuno lainnya di Nusantara. Terima kasih ya teman-teman sudah menonton video ini. Semoga bermanfaat, tetap sehat dan semangat. Sampai jumpa lagi. Terima kasih.